Pustaka Dongeng Nusantara Ucap gilar panjang lebar, secara tidak langsung sudah menjawab pertanyaan Sang Raja. Untuk beberapa saat Raja Padma membisu, orang nomor satu di Kerajaan Purajaya tersebut tengah mencerna perkataan Senopati Anomnya, akan tetapi Sang Raja tak mampu menangkap maksud dari pejabat barunya itu tanpa sadar terlontar kata. Apa maksudmu berkata demikian? Tanya Raja Padma lagi. Apakah Paduka yakin, kalau Raja Gorda Denta Praja dari Kerajaan Purwa Kencana itu merupakan Raja adil dan bijaksana, sehingga Paduka Sudi menjadi sekutunya? Kata gilar lagi, kembali Sang Raja Kerajaan Purajaya berpikir keras, menimbang-nimbang putusannya untuk bergabung dengan Kerajaan Purwa Kencana atau tetap menjadi sekutu Kerajaan Megah Buana. Saya yakin Raja Gorda Denta Praja akan membantu kita sesuai dengan janjinya kepadaku? Sang Raja kukuh dengan pendiriannya, apabila Paduka yakin, maka Paduka sebaiknya meminta bantuan ke Kerajaan Purwa Kencana, jangan sampai pasukan dari Megah Buana datang menyerbu, kita belum siap berperang. Dikte gilar pada Sang Raja Purajaya, baiklah, kalau begitu saya akan minta Mantri Dalem untuk membuat surat dan saya minta Senopati Lodra untuk menyampaikannya ke Raja-Kerajaan Purwa Kencana, janji Raja Padma. Kalau begitu, hamba undur diri Paduka, ucap gilar, dalam sekejap mata, Senopati Anom tidak tampak dalam pandangan ketiga petinggi kerajaan. Raja Padma Wirajaya bernapas lega melihat Senopati Anomnya pergi dari hadapannya. Gilar, Senopati Anom Kerajaan Purajaya, setelah pergi dari kediaman Raja Padma Wirajaya, dia tidak langsung kembali ke tendanya, akan tetapi malah pulang ke Kadipaten Jatijaya. Kedatangan gilar tidak diketahui siapapun, terlebih lagi kembalinya langsung muncul di kediaman pribadinya, di ruang pribadinya itu tampak seorang lelaki berpakaian putih tengah tertidur di tikar yang digelar di bawah tempat tidurnya. Setibanya di kediamannya, gilar menghabiskan malam dengan bersemedi, kembali meminta petunjuk dari hiang agung penguasa alam semesta. Pagi-pagi buta, setelah membersihkan badan, gilar beranjak dari semedinya, tujuannya hanya satu yakni untuk menemui sang bunda, Gusti Ayu Intan Maheswari, setelah berdiri di depan pintu kediaman sang bunda, bunda, ananda mohon izin menghadap. Ucapnya lirih, tidak ada suara yang menjawab ucapan gilar, sehingga sang Senopati Anom mengulangi ucapannya, selang satu menit kemudian, terdengar suara Gusti Ayu Intan Maheswari menjawab dari ruang pribadinya. Iya, silahkan masuk puteraku, seru Intan Maheswari suaranya terdengar parau, tampak pintu dibuka. Sampurasun bunda, ucap gilar, rampes, balas Intan Maheswari. Gilar langsung mencium punggung tangan bundanya, lalu dipeluknya perempuan yang telah melahirkan dan mendidik serta membesarkannya hingga sekarang masih membimbingnya. Pelukan gilar dibalas pelukan erat sang bunda, apa kabar bunda, putramu kembali menemuimu, bisik gilar. Bunda sangat senang putra datang, kata Intan Maheswari, dilonggarkan pelukannya, lalu ditatap anak sulungnya tersebut, Intan Maheswari kernyitkan kening. Baju kebesaran kerajaan mana yang nanda kenakan, tanyanya, senyum terkulum di bibir sang bunda. Diawali senyuman lebar, lalu gilar mengajak bundanya duduk, lantas. Ini pakaian kebesaran senopati kerajaan Purajaya, jawab gilar. Kembali dipeluknya sang bunda, setengah menit kemudian, Intan Maheswari menoleh ke pintu utama kediamannya. Mana Gusti Putri Dewi Sasi, tanya Intan Maheswari, karena sedari tadi dirinya tidak melihat kehadiran sang dewi bersama putranya itu. Bunda, itulah salah satu alasan mengapa nanda datang ke sini, ucap gilar lagi. Ada apa dengan Gusti Putri? Banyak pertanyaan yang menyeruak di lubuk hati Intan Maheswari. Sekarang nanda minta tolong bunda, gilar terdiam sesaat, digaruknya kepala sembari menundukan kepala. Ada apa putraku, Intan Maheswari penasaran, itu bunda? Ucap gilar, raut mukanya mulai memerah, itu apa? Tanya bundanya lagi, itu, nanda mohon bunda, memelamar Dedewi Sasi. Ucap gilar lirih dan terbata-bata menahan malu, meskipun dirinya seorang pendekar tanpa tanding, tapi perihal melamar wanita baru kali ini gilar berani mengungkapkannya, sehingga dia tidak percaya menyampaikan pada sang bunda. Oh walah dikirain Gusti Putri kenapa itu toh, ucap Intan Maheswari tersenyum melihat tingkah putra sulungnya. Nanda kusuma putra bunda, memangnya nanda pernah mengungkapkan perasaan cinta atau suka nama sama Gusti Putri? Selidik Intan Maheswari lagi gilar gelengkan kepala sembari menelan ludah, dia baru sadar jika selama hampir dua bulan dirinya dan sang Dewi begitu dekat namun belum ada kata sepakat tentang hubungannya dengan putri dari kerajaan Megah Buana, karena yang dia rasakan bahwa sikapnya terhadapan sang Dewi mendapatkan sambutan hangat yang bersangkutan. Intan Maheswari tak tega melihat putra sulungnya kebingungan, dipegangnya jari jemari putranya. Nanda kusuma, alangkah lebih baik nanda bicara dari hati ke hati dengan Gusti Putri, Maksud bunda, kita harus memastikan, apakah hubungan nanda dan Gusti Putri sebagai apa? Apakah hanya sebagai teman atau lebih dari itu, bagaimana perasaan Gusti Putri padamu putraku? Panjang lebar Intan Maheswari memberikan wejangan pada putranya. Mendengarkan wejangan sang bunda, gilar manggut-manggut lantas pandangannya kembali naik melihat sang bunda. Terima kasih bunda, karena banyak yang nanda pikirkan, nanda belum menyelami perasaan sang Dewi, seperti yang bunda katakan tadi. Ucap gilar mendesah, ya sudah, sekarang nanda pastikan terlebih dahulu perasaan Gusti Putri terhadapmu putraku. Pinta Intan Maheswari, baik bunda, nasihat bunda nanda camkan. Janji gilar atau senopati ariya kusuma pada sang bunda. Ngem, Intan Maheswari anggukan kepala sambil layangkan senyum manis pada putra sulungnya tersebut. Mohon maaf, izinkan nanda undur diri ke purajaya terlebih dahulu, setelah itu nanda langsung ke megah buana. Kata gilar, diciumnya punggung sang bunda kemudian beranjak dari tempat duduknya, kemudian undur diri dari kediaman sang bunda. Di halaman kediaman Intan Maheswari, gilar melihat sang adik, Adipati Arya Prayoga menuju ke kediaman. Dengan demikian gilar mempercepat langkahnya untuk menemui sang Adipati. Apa kabar Rai Adipati, sapa gilar, setelah dirinya berdiri di hadapan Adipati Arya Prayoga yang sedang mengalihkan pandangan ke kiri dan kanan jalan. Kehadiran sosok gilar alias senopati ariya kusuma yang tiba-tiba menjadikan sang Adipati bersiap siaga karena terkejut. Akan tetapi setelah Adipati Arya Prayoga mendengar perkataan dan mengenali sosok lelaki yang baru datang, dia langsung hamburkan diri memeluk sang kakak. Baik kanda, kanda apa kabarnya, bisik sang Adipati balik bertanya. Setengah menit sudah keduanya berpelukan, Arya kusuma melepaskan pelukannya lalu kembali buka suara. Kabar baik Rai Adipati, jawab gilar. Kapan kanda tiba, sepagi ini sudah berkunjung ke kediaman bunda? Tanya Arya Prayoga, dari semalam, sekarang kanda pamit hendak kembali ke Purajaya, sementara kanda menjadi senopati di kerajaan tersebut. Mengapa begitu terburu-buru kanda? Tanya Arya Prayoga lagi. Maaf Rai, ada hal lain yang harus kanda lakukan. Tapi nanti kanda kembali ke sini untuk minta tolong pada Rai Adipati? Kata gilar, kemudian berlalu dari hadapan Adipati Arya Prayoga. Orang nomor satu di Kadipaten seakan tidak percaya jika dirinya baru saja jumpa dengan kakak kandungnya. Kanda, kanda kedatanganmu kami tunggu, tapi kenapa hanya sebentar mampir kemudian langsung berlalu? Ucap Arya Prayoga menggelengkan kepala lebih dari satu kali. Di kediaman Raja Padmawi Rajaya, Raja Kerajaan Purajaya tersebut benar-benar berpikir keras semalam suntuk, Sang Raja menimbang-nimbang kembali perkataan senopati anomnya. Tidak ada salahnya mencoba seperti yang dikatakannya. Benak Sang Raja berbicara sendiri, Kepala Prajurit. Teriak Sang Raja memanggil Kepala Prajurit penjaga yang berada di kediamannya. Dari teras kediaman Raja, seorang Kepala Prajurit beranjak dari tempat duduknya lalu berjalan menghampiri pintu. Sambil membungkukan badan, Kepala Prajurit memberikan sembah hormat pada Baginda Raja. Hamba menunggu titah Paduka Raja, kata Kepala Prajurit dengan kepala menunduk. Ngem, hulu balang panggil mantri dalam kesini perintah Sang Raja. Baik Paduka, hamba undur diri, kata Kepala Prajurit, kembali menyembah pada Raja Padma Wirajaya lantas pergi dari kediaman Sang Raja. Setelah Kepala Prajurit pergi, kembali Raja Padma termenung memikirkan langkah selanjutnya yang harus dilakukannya untuk kerajaan. Sementara itu di alun-alun, gilar yang sudah kembali ke Istana Pura Jaya, Sang Senopati Anom tersebut tengah berdiri di pinggir alun-alun, mengawasi para Kepala Prajurit yang sedang melatih prajurit baru. Di samping gilar, Patih Destawira Jaya juga turut memperhatikan pelatihan para prajurit, begitu pula dengan Senopati Lodra Prakasa. Para prajurit begitu semangat berlatih, karena ketika salah satu prajurit mulai kendor. Senopati Anom segera mendatangi prajurit tersebut, selama satu jam Sang Patih dan Senopati Lodra Prakasa memperhatikan para prajurit berlatih. Setelah itu keduanya meninggalkan alun-alun, pergi menuju Balairung. Sementara itu, Sang Senopati Anom tetap di tempatnya hingga sinar Sang Surya tepat di atas kepalanya sebelum pergi dari pinggir alun-alun. Senopati Anom memberi perintah kepada Kepala Prajurit untuk mengistirahatkan para prajurit. Setelah mengistirahatkan dan memberi tahu mulai latihan kembali, Sang Senopati Anom pergi dan masuk ke dalam tendanya. Di Gapura Kaputren Istana Megah Buana, seorang Senopati Anom dengan simbol dan lambang kerajaan Purajaya, berdiri satu langkah di luar Gapura Kaputren, selang kemudian berjalan menuju ke Kaputren. Di ambang Gapura dua orang prajurit menghalangi langkah Sang Senopati Anom tersebut. Anak muda, siapa kamu berani memasuki Kaputren? Ini tempat terlarang bagimu untuk masuk. Hardik salah satu dari prajurit penjaga, gilar Sang Senopati Anom hentikan langkah. Mohon maaf Tuan Penjaga, hamba menghadap hendak menuju ke kediaman Gusti Putri Dewisasi, ucap gilar rendah hati. Tidak boleh, kamu tidak boleh masuk ke Kaputren, hanya raja dan keluarga raja serta tamu undangan yang boleh masuk ke Kaputren ini. Kata kepala prajurit, berjalan mendekati gilar dan kedua prajurit yang berdiri menghalangi jalan masuk ke Kaputren. Tapi Tuan Hulu Balang, hamba sudah kenal lama dengan Gusti Putri Dewisasi, kata gilar. Alah mana percaya aku, kamu hanya mengada-ada saja. Bentak Sang Hulu Balang, tidak Tuan, saya bicara yang sebenarnya. Gilar membela diri, tidak percaya aku, bentak Hulu Balang lagi. Tapi Tuan, bagaimana kalau saya titip pesan lewat Tuan, saya ingin bertemu dengan Gusti Putri. Bujuk gilar, tidak bisa kembali Sang Hulu Balang membentak gilar. Tolong hamba Tuan Hulu Balang, bujuk gilar lagi pada Sang Hulu Balang, namun kepala prajurit tersebut bergeming tidak mau membantu Sang Senopati Anom. Perdebatan antara gilar dan Sang Hulu Balang disaksikan seorang emban pengasuh Gusti Putri Dewisasi yang baru kembali dari menjenguk keluarganya yang sakit. Mendengar nama Sang Dewi disebut-sebut oleh Sang Hulu Balang dan pemuda yang dikenalnya, segera Sang Emban menuju ke kediaman Putri Dewisasi. Melihat Sang Emban memasuki kediamannya dengan tergesa-gesa, menarik perhatian Sang Dewi yang tengah memandang keluar dari jendela, Sang Dewi bergegas menemui Sang Emban. Ada apa Bi? Kenapa Bibi begitu terburu-buru? Tanya Sang Dewi. Ah ampun Gusti Putri, itu di jalan masuk Kaputren. Ada seorang pemuda berpakaian kebesaran, seperti pejabat Gusti, tengah minta izin dengan Hulu Balang. Katanya ingin bertemu dengan Gusti, kata Sang Emban, sambil memberi sembah hormat dan dengan napas yang belum sepenuh Mia teratur. Siapa nama pemuda yang mau ketemu saya Bi? Tanya Sang Dewi lagi. Nggak tahu Gusti, Bibi tidak sempat nanya, abis Bibi buru-buru kesini tepis Sang Emban membela diri. Ya Bibi, tolong Bibi kembali kesana, tanyakan siapa nama pemuda tersebut. Pinta Sang Dewi, Mendengar permintaan Sang Dewi, Bibi Emban tidak langsung pergi. Dia malah kebingungan, sehingga Dewi Sasi kembali berkata, Kenapa malah diambi? Cepat cari tahu, siapa pemuda yang mau ketemu dengan saya? Kembali Sang Dewi memberi perintah pada Bibi Emban. Baik Gusti, tadinya Bibi mau ke kamar untuk menyimpan baju Bibi dulu, ucap Sang Emban. Baju Bibi taruh di sini dulu, siapa tahu pemuda tersebut benar-benar membawa berita penting untuk saya. Kata Dewi Sasi lagi, Baik Gusti, Bibi undur diri, Sang Emban pergi dari hadapan Dewi Sasi setelah memberi sembah hormat pada Sang Dewi. Setelah memberi sembah hormat, Sang Emban pergi ke pos penjagaan, jalan masuk utama ke Kaputren, setibanya di tempat gilar dan hulu balang berbicara, Sang Emban berdiri di samping Sang Hulu Balang, sehingga menarik perhatian kepala prajurit tersebut. Ada apa bi? Tanya Sang Hulu Balang, merasa heran kenapa Sang Emban kembali ke pos penjagaan Kaputren. Itu, Hmm, Tuan Hulu Balang, Bibi ini diperintah Gusti Putri untuk menanyakan, siapa pemuda yang berdiri di hadapan Tuan Hulu Balang itu? Ucap Sang Emban sedikit gugup, Hmm, Oh iya kamu wahai pemuda, siapa kamu? Tanya Sang Hulu Balang mendengar pertanyaan Sang Hulu Balang, gilar tersenyum, selang kemudian berucap, Terima kasih Tuan Hulu Balang, saya gilar. Senopati Anom dari Purajaya, kembali Sang Hulu Balang memperhatikan penampilan pemuda di hadapannya, sementara Sang Emban putar badan, kembali ke kediaman Putri Dewi Sasi setelah mengetahui nama dari pemuda yang ditanyakan Sang Putri. Setibanya di kediaman Sang Putri, Bibi Emban memberitahu bahwa orang yang minta izin untuk bertemu dengan Sang Putri adalah seorang Senopati Anom yang bernama gilar. Raut wajah Gusti Putri Ayu Sang Hiang Dewi Sasi tampak berseri-seri. Spontan Sang Putri merasa bahagia mendengar nama gilar disebut Sang Emban, Sang Putri berdiri lalu. Bibi, kasih tahu kepala prajurit, saya mengizinkan Senopati Anom menemui saya. Perintah Sang Dewi, kemudian tanpa mendengar jawaban Sang Emban, Putri Dewi Sasi masuk ke dalam ruangan pribadi, mendengar perintah dari Sang Putri, Bibi Emban kebingungan dan tidak beranjak dari tempatnya. Lima menit berlalu, Sang Emban masih mematung di tempatnya semula. Dari ruangan pribadinya, Putri Dewi Sasi kembali ke teras kediamannya dengan penampilan yang lebih anggun dan memancarkan kecantikan alami. Sang Putri berharap bahwa Sang Pemuda Idaman mengagumi kecantikannya. Tetapi sayang sekali, kenyataan tidak sesuai harapan karena setelah Sang Putri kembali ke teras, pemuda yang diangankan tidak ada di hadapannya. Raut wajah Sang Putri tampak kecewa. Lalu kembali Sang Putri bersuara. Bibi Emban, mana Senopati Anomnya? Tanyanya sedikit gusar. Dengan wajah ketakutan, Sang Emban memberanikan diri menjawab pertanyaan Sang Putri. Aampun Gusti Putri, bukannya hamba mengajari Gusti. Bu bukannya tidak diperkenankan seorang lelaki masuk selain paduka raja dan orang-orang yang diizinkan oleh paduka? Tanya Sang Emban dengan rasa takut, termenung Putri Sang Hyang Dewi Sasi, ada rasa kecewa di relung hati Sang Dewi yang paling dalam, akan peraturan yang berlaku di istana, khususnya kebiasaan yang berlaku di Kaputren. Dengan mendengus kesal, Putri Dewi Sasi pergi dari kediamannya menuju ke pintu utama Masuk Kaputren, meninggalkan para dayang dan emban, sehingga memaksa para dayang dan emban berlarian menyusul Sang Dewi. Kembali ke gilar yang menunggu kemunculan Putri Dewi Sasi, Sang Senopati Anom tersebut tetap bersabar dan maklum dengan tindak tanduk Sang Hulu Balang yang sangat tegas menerapkan aturan istana. Selama lebih dari setengah jam menunggu, akhirnya pujaan hati yang diharapkan kehadirannya terlihat berjalan dari kejauhan, wajah keduanya tampak sumringah, baru setengah hari tidak bersuasakan lama, tidak ada kata yang mampu menggambarkan kebahagiaan keduanya, semakin dekat makin terasa jantung gilar, Sang Senopati Anom bagaikan genderang perang yang ditabu bertalu-talu. Senyum Sang Dewi dari kejauhan, sedikit mengurangi kekhawatiran yang gilar rasakan, dan meredam detak jantungnya yang kencang sedemikian rupa, kedua mata Sang Senopati Anom tak mampu berkedip memandang kecantikan wanita pujaan hatinya. Kenapa perasaanku ini berbeda dari sebelumnya, ucap gilar berbicara sendiri. Apa yang dirasakan gilar, dirasakan pula oleh Dewi Sasi, sembari jalan Sang Dewi tak sanggup memandang ke depan, terlebih lagi menatap sorot mata pemuda idamannya, bahkan setelah keduanya berhadapan tak ada sepatah katapun kalimat yang terucap dari bibir keduanya, wajahnya tertunduk menunggu kata yang terlontar dari Sang Kekasih Hati. Saking larut dalam buayan asmara, keduanya tidak peduli dengan tatapan penuh tanya dari para dayang dan pengawal kaputren, mereka sampai tidak menyadari jika akhirnya kedua pasang kekasih tersebut saling berpelukan di hadapan para abdinya. Pada saat gilar dan Dewi Sasi tengah melepaskan kerinduan yang amat sangat mendalam sampai-sampai kedua mata mereka terpejam dan tidak menyadari jika di belakang mereka. Orang nomor satu di Kerajaan Megah Buana, Maha Prabu Paduka Sang Hyang Dasa Putra Tengah gelengkan kepala lalu membuang napas kasar, kemudian dengan memendam rasa malu Sang Prabu pergi dari pintu utama kaputren, setelah lima langkah dari pintu masuk kaputren, Sang Prabu hentikan langkah dengan menggunakan ajian mana sajati, Sang Prabu berbicara yang ditujukan khusus pada gilar. Senopati, kedatanganmu ditunggu di kediamanku, benak Sang Raja bicara, kemudian Sang Prabu kembali berjalan menuju ke kediamannya. Tersentak kaget Sang Senopati Anom, refleks dilepaskannya pelukan hangat pada Putri Dewi Sasi, gerak laku Sang Senopati mengundang tanya Sang Dewi ada apa kakang? Dengan raut wajah gelisah, Senopati Anom berkata, Nyimas, sebaiknya kita berdua pergi ke kediaman Paduka Prabu. Ajak gilar, ada apa kakang? Nyimas belum paham? Nanti kakang jelaskan sambil jalan Nyimas pinta gilar. Iya kakang, Sang Dewi anggukan kepala, mengikuti langkah gilar yang berjalan terlebih dulu sembari menggandeng tangan Sang Dewi. Setelah jauh dari kaputren, sepasang kekasih tersebut jalan beriringan tidak peduli dengan tatapan para prajurit yang melihat mereka iri. Perjalanan menuju ke kediaman Maha Prabu Paduka Sang Hyang Dasa Putra yang butuh waktu lebih dari 15 menit, terasa 5 menit bagi pasangan yang sedang kasmaran. Senopati hendak kemana, suara Sang Prabu kembali terdengar oleh gilar. Mereka tidak menyadari jika langkah keduanya telah melewati tempat yang dituju, sehingga keduanya harus balik badan untuk kembali ke kediaman Sang Prabu. Setibanya di hadapan Sang Prabu, keduanya melakukan sembah sungkem kepada orang nomor satu di kerajaan Megah Buwana itu, kemudian keduanya berdiri sejajar di hadapan Prabu Sang Hyang Dasa Putra. Silahkan duduk putriku dan Senopati, titah Sang Prabu. Putri Dewi Sasi dan gilar menduduki kursi yang tersedia di teras kediaman Sang Prabu. Rama sudah berkali-kali melihat tingkah lakumu putriku, apa yang nanda perbuat barusan telah mempermalukan diri sendiri, kata Sang Prabu, tatapannya tajam pada Sang Putri. Semenit kemudian, pandangan beralih pada gilar. Senopati, apabila engkau lelaki sejati, tidak sepantasnya melakukan perbuatan yang baru saja Senopati lakukan. Kritik Sang Prabu pada gilar, gilar dan Dewi Sasi tertunduk mengakui kesalahan mereka, keduanya tidak dapat berkata. Mereka pasrah dengan hukuman yang akan diterima, seakan belum puas dan ingin mengetahui sikap Sang Putri, Maha Prabu Sang Hyang Dasa Putra kembali berbicara. Putriku, sekarang Rama hendak bertanya padamu, apakah nanda sudah mantap dengan pilihanmu putriku? Tanya Sang Prabu, Putri Dewi Sasi melirik kepada Ramandanya, selang kemudian melirik ke gilar Sang Belahan Hatinya, namun setelah lama ditunggu, tidak ada satu katapun yang terlontar dari Sang Dewi. Menyaksikan tingkah putrinya, Sang Prabu kembali bicara. Melihat sikapmu, Rama menganggap jika engkau putriku telah mantap dengan pilihanmu, dan Senopati, tentu engkau tahu yang harus dilakukan selanjutnya. Apa kalian berdua paham? Kembali Sang Prabu bertanya. Sepasang muda-mudi tersebut anggukan kepala, dan mengatur napas perlahan mendengar perkataan Sang Prabu. Setelah mengatur napas, gilar, Sang Senopati Anom beranikan diri berbicara, Paduka, ampuni atas semua kesalahan yang telah kami perbuat, hamba pribadi telah kelepasan mengungkapkan rasa sayang hamba pada putri Paduka, sekali lagi hamba mohon maaf dan pengampunan Paduka yang hamba harapkan. Dan juga hamba telah menyaksikan sikap Gusti Putri, oleh karena itu izinkan hamba lebih memastikan lagi Paduka. Perkataan Sang Senopati terhenti, Apa maksudmu Senopati? Timpal Sang Prabu, sebagai seorang ayah, Maha Prabu Sang Hyang Dasa putra tidak ingin putrinya disudutkan. Mak-maksud hamba, Bo bolehlah kiranya hamba mengungkap lagi rasa sayang hamba kepada Gusti Putri? Kata Sang Senopati lagi dengan gugup, Hem, balas Sang Prabu singkat. Babaik Paduka, Nyimas kakakang sayang pada didirimu? Kata Senopati Anom dengan terbata-bata, napasnya bagaikan berhenti memenuhi tenggorokan, hati pun was-was menunggu jawaban dari Sang Pujaan, itulah perasaan yang berkecamuk di benak Senopati Anom tak kalah memastikan cintanya bukan angan belaka. Satu menit, dua menit, belum ada jawaban yang dikemukan Sang Dewi, hingga Maha Prabu Paduka Sang Hyang Dasa putra menyelah. Putriku, tadi Senopati sudah mengungkapkan perasaannya, sekarang, jawaban dipasrahkan kepadamu, mau menerima atau tidak? Tuntut Sang Prabu, sama halnya gilar, Sang Prabu pun tidak sabar menunggu jawaban yang pasti, dari putri kesayangannya itu. Iya, jawab Dewi Sasi, suaranya pelan-pelan, bahkan Sang Prabu yang duduk di sebelahnya pun tidak mendengar dengan jelas. Putriku, Ramandamu ini tidak dapat mendengar dengan jelas jawabanmu. Kata Sang Prabu lagi, Iya Rama Prabu, jawab Sang Dewi, wajahnya memerah tersipu malu-malu bercampur bahagia yang dirasakan Sang Dewi, begitu juga yang dirasakan gilar, dirinya merasa lega dan bahagia, ditariknya napas ringan dan selang kemudian dihembuskan lepas, kini Sang Senopati sudah tahu bahwa kasih sayangnya berbalas suka cinta Sang Dewi Pujaan Hati. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi, cerita pendekar Kujang Pusaka Karyai Sodikin. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa.